Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama petani gundul Kita sekarang berada di blok 2 ya Ini di belakang saya, ini ada satu pohon durian yang Kemarin kita habis hotel-hotel ya Nah ini, ini yang Ini yang kemarin habis kita ini ya Kita Gosok-gosok ini Kita kupas, habis itu kita Kasih fungisida Ini udah 2 kali aplikasi ya Kemarin waktu di video itu Aplikasi yang pertama Itu yang kedua sebetulnya Yang pertama tuh ini Yang pertama ini Ini udah Kena pertama Habis itu Di Apa? Saya kupas terus saya olesin Ternyata muncul di sini Nah masih muncul di sini Ternyata Banyak menyebar sampai sini Nah setelah itu kita kupas semua Sampai bersih Sampai bersih Keliling ya Ini Keliling Kita oles Pakai Nordoc Tembaga Oksida Kemudian tambahin Lanet ya Dupont lanet Metamil Kita campur Kental Kita kasih air sedikit Habis itu kita oles Nah ini bekas Olesannya ini Ini warna Merahnya ini Nordoc Kemarin saya suruh Ngecek Kru kebun Ternyata masih ada sedikit Yang Berlendir Nah ini Ini bekas dioles lagi Sama dia Jadi Ini Sudah tiga kali berarti ya Tiga kali aplikasi Dan Sepertinya kering Tadi saya keliling Lihat Kering ya Ini Pohonnya Seperti ini guys Semoga yang atas Mau pulih ya Ini habis Flush Daunnya Masih Masih pada Apa Mau pecah ini Udah Udah pada pecah Mau menuju Daun tua Ini masih pada Flush Baru kecil-kecil juga Ini Jadi kalau Pohonnya Kena penggerek Batang Gak usah Khawatir Yang penting Langsung Ditanganin ya Ini Lihat Daunnya Ini daun yang lama Ini guys Ini daun lama Dan ini Daun Daun yang baru Perbedaannya Coba kita petik ya Nah Ini Ini perbedaannya Ini perbedaan Daun lama Dan daun yang kanan Ini setelah kita Treatment ya Kita kocor Dengan asam amino Dengan asam humat Bakteri RL Dan NPK 161616 Dari Pak Tani Plus TE nya Jadi ada 4 komponen Dan Ya Saya gak tau ya Apakah ini Sudah bener Atau enggak Tapi buat saya ini Menurut saya ini Positif Jadi Ya selanjutnya Akan saya Teruskan lagi Program pengocoran ini Agar Pertumbuhannya Bisa lebih baik Karena logika saya Kalau Pertumbuhan daunnya Itu bisa Lebar Terus Ruasnya Bisa panjang Panjang Artinya Apa ya Pertumbuhannya kan Signifikan Dia tidak Berjalan di tempat Mungkin Kalau Enggak dikocor Dia normal Normal aja ya Daun Apa Keluarnya Kecil-kecil Ruasnya pendek-pendek Kita ke bawah Ini juga Sama ini Ini bekas Terubuh semua Dia belum pada tegak ya Dia kalau masih Masih habis Pecah Dia masih Nguncup Seperti ini memang Kelihatan Seperti layu ya Tapi setelah Apa Mateng ya Atau setelah Pecahnya itu Sempurna Ya Dia normal lagi Nah ini Ini rimbun sekali Yang tengah Belum kita peruning ya Ini depan kita ini Ada yang Kuning ini Ini karena Bacek Ini slokan Nah ini Apa ya Harus didalemin lagi Kurang dalem Ini si daun Flushnya udah Mulai Muncul Ini udah Ini udah Flush baru Ini udah Flush baru Tapi masih Belum normal Di tengah itu Juga banyak Flush baru Flush kecil-kecilnya Udah muncul Tapi Harus Intensif Ini dirawat Ya kita bantu Dengan pemberian Dolomit ya Karena tanah Bacek itu Pasti PH-nya akan Turun Si akar itu Keracunan Nitrogen ya Makanya dia Akarnya Busuk Terus berikutnya Apa ya Nah ini Air ini harus Didalemin lagi Lihat itu Air itu Ngalir terus Apalagi kalau Habis hujan Wah Kayak Air terjun Disini Wah ini Masih belum Normal ini Ini Tebakan saya Sisa ama ya Bacek dia Karena disini Di bawah ini Ini harus Masuk Tim Gali Selokan Ini Terubusan Sudah Sudah Oke Gak Miring ya Nanti kita Ikat Selamat menikmati Jangan lupa Sampai Jangan lupa Nanti kita